Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan power supply dari merek yang udah lama malang melintang di dunia PC khususnya dibidang catu daya nih PLN bos ngawur itu perusahaan brother jangan asap bunyi ntar saya dipanggil istana gimana coba eh nggak nyambung ya Nah sebelum membahas perangkat satu ini bagi yang baru nongol ke channel saya ini nggak ada salahnya pencet tombol subscribe tombol lonceng kalau nggak keberatan tekan tombol thanks isi seikhlasnya tapi apapun itu bentuk dukungan kalian secara nggak langsung kalian memberikan energi positif yang luar biasa ke channel ini hamil bos ya ampun suka sembarang sih positifnya bukan itu bro maksudnya makin lebih baik lagi Amin FSP Hydro Gipro 850W 80 plus gold fully modular harga 2,1 juta rupiah dengan garansi hingga 10 tahun siapa yang nggak kenal merek satu ini FSP yep salah salah satu produsen power supply om dan odm om ini nggak ada hubungannya dengan omg apa itu bos yang mana omg jalan gila bos seri-seri cantar doang om itu singkatan dari original equipment manufacture sedangkan odm dari original design manufacture ya silahkan kalian cari informasi mengenai hal ini ya enggak usah mager tinggal ngetik aja kok Oke kita bahas keunggulan power supply dari besutan FSP ini pertama jelasnya udah support bisa Express 50 dan udah atik 30 nanti kita jelasin singkat aja deh kedua ukuran yang kecil tapi punya tenaga yang besar daya 850 watt bodinya masih compact nih keempat ketiga bos Iya sudah sertifikasi 80 plus gold yang punya efisiensi mencapai 90% pada kebeban 50% jelas ini bisa menghemat biaya listrik ya terus punya tombol echo yang berfungsi membuat konsumsi daya lebih rendah dan enggak berisik saat bebannya dibawa 30% kemudian mendukung Intel ATX 12V versi 30 dan EPS 12V V2.92 jelasnya selain Intel juga India dual EPS connector nih buat prosesor yang haus daya terus teknologi anti lembab yang mana isi didalam power supply ini dilapisi pelindung dari lembab debu dan noda LLC teknologi dan satu lagi nih garansinya super duper panjang hingga 10 tahun Oh ya sampai kelupaan nih untuk proteksi sendiri cukup lengkap ya ada OCP OPP OPP SCP dan OTP kalau OJK itu pinjol dus power supply dari FSP ini tergolong besar ya di dusnya cukup jelas informasi yang diberikan baik depan belakang bahkan samping dus pun ada nih komplit deh pokoknya Nah sekarang kita bahas singkat aja nih ATX 30 dengan PC Express 50 ATX 30 merupakan standar power supply baru nih dari Intel salah satu untuk kelebihannya ya bisa menghandle lonjakan daya dari GPU yang secara tiba-tiba nih itulah kenapa power supply yang atik 20 kalau nggak bisa handle lonjakan ini PC jadi hang crash ngambek ya macam nggak bisa handle bini yang tiba-tiba minta duit lebih kelari dulu so pastinya teknologi atik 30 ini bikin yang pakai PC nya lebih nyaman lanjut PC Express 50 kalau ada logo ini dipastikan power supply punya konektor terbaru nih yaitu konektor PC Express 50 atau bahasa jelimetnya sih 12v HP WR singkatan dari 12v high power ribut banget ya tulisannya ini konektor buat GPU ya konektor khusus yang bisa menyalurkan daya dari 150 Watt hingga maksimal 600 Watt ke GPU konektor ini berjumlah 12 plus 4 pin ya hitung aja deh pinnya ada berapa jadi totalnya 16 pin ya kalau konektor yang kita kenal saat ini yaitu konektor 6-pin atau 8-pin Nah kalau konektor 6-pin itu hanya bisa menyalurkan daya 75 Watt sedangkan yang 8-pin bisa menyalurkan daya 150 Watt jadi seandainya ada VGA atau GPU yang butuh 400 Watt berarti butuh tiga konektor 8-pin nih apa nggak banyak banget nih kabel yang bakal dicolok di power supply ataupun di VGA nya sedangkan PC Express 50 cuma satu kabel doang nih dicolok ke GPU kelas HN sekalipun ya macam RTX 2090 itulah kenapa power supply satu ini sangat siap untuk PC masa depan Oke langsung aja deh kita unboxing yang didapat pertama kali adalah kartu garansi dari FSB lanjut dapet satu buku manual silahkan kalian baca sendiri kemudian dapet dua stiker warna merah sama hijau dapat kertas lagi nih dan satu lagi user guide kemudian dapet bungkusan yang isinya satu bungkus baut pemasangan power supply terus apa ini ya namanya buat konektor 24-pin konektornya tiga perapi kabel dari FSB ini susah banget ya bukanya dan satu bungkus kabel-kabel modular dari posupply Oke lanjut kita keluarin dulu nih kabel-kabelnya dari bungkusan ini disini dapet satu kabel power yang kualitasnya bagus nih kemudian satu kali konektor 24-pin dua kali konektor 8-pin prosesor enam konektor PC Express 6 plus 2-pin satu kali PC Express 12 plus 4-pin nah ini ini dia nih konektor VG terbaru 14 kabel power sata kemudian 5 molek 4-pin dan satu floppy disk buset banyak bener kabel mengkabelnya komplit banget dan kabelnya ini tergolong panjang ya bahkan antara konektor satu dengan konektor yang lainnya itu jaraknya lumayan nih enggak terlalu mepet Oke lanjutnya kita keluarin power supply yang dibungkus plastik dan dilindungi busa pelindungnya ini catnya hitam pendok ya dan disampingnya tulisan Hydro G Pro dibelakangnya ada colokan power tombol echo mode dan power on off kemudian bisa dilihat nih FDB fan berukuran 12 cm dan ini dia nih model modularnya khas FSB ya ini VGA maha power supply biarpun mirip-mirip tapi terpisah ya jadi jangan sampai salah pasang dan ini dia spesifikasi detail dari power supply FSB Hydro G Pro ini nah bagi yang bingung cara pasang kabel modulernya gimana tenang nggak usah dipasang ya enggak lah di power supply sendiri udah cukup jelas kok jadi harusnya kalian nggak salah pasang kabel tapi kalau ragu-ragu mongko pantengin video ini nih pertama kita pasang kabel power 24-pin motherboard yang posisinya terpisah jadi dua nih jangan lupa konektornya dipasang api bunyi klik ya ini ini buat memastikan konektor terpasang dengan baik terus pemasangan kabel power 8-pin prosesor disini ada dua nih ya terserah mau nancep dimana nih lanjut pemasangan konektor 12 plus 4-pin atau 16-pin ya konektor VGA terbaru dan cuma satu doang yang mesti dicolok ini juga yakin deh nggak bakal kebalik terus konektor VGA pada umumnya yaitu PCI Express 6 plus 2-pin dan disini ada tiga colokan ya wajar kalau totalnya enam konektor PCI Express 6 plus 2-pin terakhir peripheral macam kabel power sata atau molek 4-pin nah yang ini beda sendiri nih bentuk konektornya gepeng alias apa ya ya pokoknya gitulah tinggal dicolok udah gitu doang gimana simpel banget kan yang penting wajib dipastikan kalau konektornya bener-bener terpasang dengan baik sekarang alasannya kenapa ngambil power supply dari FSP Hydro G Pro 850W AT30 ini pertama secara komponen dalam power supply FSP Hydro G Pro menggunakan komponen ekstra high quality nih kedua teknologi terkini yang menjadikan power supply ini punya masa masa depan yang lebih baik nih tanpa harus mikir ganti power supply lagi ketiga konektor yang diberikan sangat berlimpah baik konektor untuk GPU alias PGA ataupun peripheral semacam kabel power sata dan terakhir garansi yang diberikan sangat-sangat panjang ya hingga 10 tahun sampai mikir 10 tahun kemudian apa saya udah jadi Sultan ya pengen bos enggak juga sih cuma pengen melahirin cicilan seintinya bagi jika kalian ngejar PC high-end punya fitur komplit dan teknologi terkini maka FSP Hydro G Pro ini bisa dijadikan pilihan buat racikan PC gaming atau editing kedepannya kalau duitnya masih kurang tenang masih ada temen buat ngutang kalau nggak dipinjemin ya tinggal dibocorin rahasianya ya enggak lah tabung aja dulu namanya ngejar barang berkelas mesti sabar biar kata badan lemas Oke sampai disini aja dulu unboxing dari power supply FSP Hydro G Pro 850 Watt ini jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe like dan share makasih udah mapir DMK Channel like video subscribe to subscribe to